Intro Halo Traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhisira di dalam VBIS Forex Market Universe. Dan untuk pekan ini terdapat beberapa hal yang cukup penting untuk kita simak di mana perkembangan terakhir yang diperkirakan dapat memberikan suatu impak terhadap pergerakan Forex secara signifikan. Pada pergerakan jangka panjang terutama adalah dari keputusan ECB untuk menurunkan suku bunga acuan dan yang berikutnya adalah terdapat suatu kabar yang kurang mengembirakan di mana terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kedua hal tersebut diperkirakan akan menurunkan suatu dampak yang cukup besar dan membentuk terhadap suatu pola trend major terhadap pergerakan Forex dalam beberapa bulan mendatang. Ada pun pada minggu ini terdapat beberapa laporan yang cenderung mix di mana pada perekonomian Uni Eropa dilaporkan masih terjadi suatu tingkat pengangguran yang cukup tinggi yaitu sekitar 11,6% dan angka ini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan dugaan ataupun kekhawatiran ekonom yang pada dasarnya memperkirakan akan naik ke angka 11,7% namun laporan terakhir masih menunjukkan di angka yang sama yaitu 11,6%. Sementara itu dari Inggris dilaporkan suatu pekerembangan yang cukup mengembirakan dan sektor manufaktur dilaporkan menunjukkan suatu peningkatan kinerja dan indeks sektor tersebut dilaporkan naik ke angka 57,5. Adapun pada pekan ini laporan yang kami duga akan memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap pergerakan pasar forex ialah laporan dari Bureau of Labor Statistics Amerika Serikat yang akan menunjukkan suatu perkembangan pada sektor tenaga kerja. Indikator non-farm payroll atau non-farm employment change pada pekan ini diperkirakan akan menunjukkan suatu kinerja melemah ke angka 211K dari 217K pada periode sebelumnya. Hal ini memberikan suatu indikasi adanya suatu kemungkinan tekanan ekstra bagi perekonomian Amerika Serikat setelah pada beberapa waktu lalu diumumkan adanya suatu kontraksi pada PDB dan kemungkinan akan dilanjutkan adanya suatu tekanan pada sektor tenaga kerja di Amerika Serikat. Sementara itu beberapa hal yang dapat kita lihat secara teknikal untuk pair euro-dolar pada pekan ini secara umum euro masih menunjukkan suatu pola rally yang cukup stabil terhadap dolar Amerika Serikat. 1,3598 kami perkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk pekan ini lalu 1,3792 lalu 1,3792 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk pekan ini. Kita lihat bahwa euro berada dalam pola rising wage artinya suatu tekanan bulis yang masih cukup stabil pada pair ini dan kami mengharapkan euro akan bergerak bulis terhadap dolar pada pekan ini. Lalu sterling berada dalam pola channeling up dan 1,1,6900 kami perkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,7206 kami perkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat seperti halnya euro kami mengharapkan bahwa ponseling inggris akan kembali bergerak menguat terhadap dolar pada pekan ini. Demikian Vibis Forex Market Movers untuk kali ini happy trading dan salam Vibis. Terima kasih telah menonton!